Ini dia, netizen Indonesia. Yang pertama, si komen dulu. Penting nggak penting, yang penting komen dulu. Nah, ini si penikmat tubir. Dalam sebuah keributan, dialah pemenang sebenarnya. Si apa-apa dikontenin. Kalau ketemu dia, siap-siap aja pokoknya. Siapa nih? Kalau mereka bersatu, jurus utamanya... Viral kan? Dengan jurus viral, mereka bisa ngujudin semua hal. Mulai dari bela negara, sampai nemuin master sama dewa. Dewa kipas! Wow, ayo beri master! Kompak bener. Musik, tolong dong, close the door. Tapi bukan cuma buat seru-seruan. Mereka juga bisa kompak tolong menolong bantuin sesama. Lewat program terbaru kita bisa... Saling jaga! Program bantuan kesehatan berbasis tolong menolong. Di program saling jaga, netizen bisa gabung jadi anggota dengan patungan 10 ribu aja. Hasil patungan bakal dikumpulin buat bantu anggota yang sakit. Dari 10 ribu, kok bisa bantuin anggota yang sakit? Gimana caranya? Jadi gini, tiap orang kan patungan 10 ribu buat daftar. 10 ribu itu akan jadi saldo masing-masing anggota. Kalau ada anggota yang sakit, saldo setiap anggota akan dipotong sama rata. Misalnya, ada anggota yang sakit dan dapat bantuan 100 juta. Bantuan 100 juta itu didapat dari pemotongan saldo tiap-tiap anggota. Kalau anggota saling jaga ada 500 ribu, maka saldo tiap anggotanya akan dipotong sama rata sebesar 200 rupiah. Dengan sistem tolong menolong itu, anggota saling jaga bisa saling bantu kalau ada yang sakit kritis atau positif COVID. Anggota yang sakit kritis bisa dapat bantuan maksimal 100 juta. Sementara, anggota yang positif COVID dibantu sebesar 5 juta. Sekarang, ada lebih dari 700 ribu anggota saling jaga dan sudah 700 anggota lebih yang dapat bantuan dari saling jaga. Saat lapang, bantu sesama. Saat sulit, dibantu bersama. Daftar saling jaga di aplikasi Kita Bisa. Download aplikasinya sekarang. Biar kompak kayak netizen Indonesia. Viralkan!